bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh how are you today teman-teman semoga teman-teman hari ini sehat selalu semangat selalu dan dalam lindungan Allah SWT amin oke teman-teman sebelum kita mulai belajar sebelum kita mulai aktivitas kita berdoa dulu ya kita berdoa dengan mengucap basmala bismillahirrahmanirrahim oke teman-teman hari ini bersama Miss Uswa kita akan belajar pelajaran literasi tentang ada yang tahu materinya tentang apa hari ini tentang dongeng teman-teman semangat ya teman-teman ada yang pernah baca dongeng atau ada yang pernah nonton dongeng atau mendengar cerita dongeng ada yang pernah ada yang pernah oke ada yang tahu apa itu dongeng apa ya dongeng merupakan cerita khayalan bukan cerita asli ya teman-teman ya nah dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan zaman dahulu kala nah tokoh-tokoh yang ada di dalam dongeng itu biasanya manusia tumbuhan tumbuhan hewan ya teman-teman ya nah di dalam sebuah dongeng itu biasanya memuat pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya nah teman-teman di dalam dongeng itu memiliki alur cerita yang sederhana alur apa itu alur ada yang tahu alur adalah rangkaian peristiwa di dalam sebuah cerita nah teman-teman tahap ya nah teman-teman ada beberapa dongeng yang terkenal di Indonesia mungkin teman-teman pernah baca atau pernah dengar ada yang tahu misalnya dongeng tentang malimpundang pernah dengar ya atau pernah baca ya kemudian ada lagi dongeng tentang bawang merah bawang putih ada yang pernah dengar ya atau pernah baca kemudian ada lagi lutung kasaru teman-teman ya pernah dengar insya Allah ya oke teman-teman di dalam sebuah dongeng ada beberapa jenis dongeng nah ada lima jenis dongeng nah misal akan sebutkan satu-satu jenis dongeng yang ada di Indonesia pertama ada namanya mita nah apa itu mita adalah dongeng yang latar belakang sejarahnya mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci nah tokohnya biasanya adalah dewa-dewa itu yang pertama yang kedua ada namanya legenda atau legenda legenda itu ada yang tahu apa legenda adalah dongeng yang mengenai peristiwa sejarah atau nama daerah atau asal-usul daerah tersebut itu legenda yang ketiga ada namanya fabel nah waktu kelas 2 kita pernah kita pernah belajar cerita fabel nah fabel ada yang tahu fabel masih ingat fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka itu ya teman-teman ya jadi kalau fabel itu menceritakan tentang kehidupan hewan tokohnya pun tokohnya pun hewan-hewan ya teman-teman ya itu yang ketiga sekarang yang keempat ada namanya jenis dongeng hikayat apa itu hikayat ada yang tahu hikayat adalah dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang itu namanya hikayat ada lagi jenis dongeng yang terakhir namanya parabel ada yang tahu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan kesan moral nah itu teman-teman ya jadi ini adalah beberapa jenis dongeng yang ada di Indonesia ada lima jenis dongeng teman-teman ya paham ya oke teman-teman jadi tadi adalah jenis-jenis dongeng yang ada di Indonesia nah teman-teman dongeng itu sebenarnya dongeng itu merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi jadi hanya cerita hayalan jadi bukan cerita yang benar-benar terjadi nah teman-teman dongeng biasanya berisi pesan yang ini disampaikan oleh si pengarang kepada si pembaca nah teman-teman untuk menemukan pesan tersebut di dalam sebuah dongeng teman-teman harus baca dulu teman-teman baca disimak dongengnya nah setelah itu teman-teman akan tahu pesan apa sih yang ada di dalam dongeng tersebut nah setelah teman-teman tahu pesan yang ada di dalam dongeng tersebut maka teman-teman bisa menceritakan kembali dongeng tersebut dengan lisan teman-teman sendiri ya gitu teman-teman ya oke nah teman-teman selanjutnya waktu kelas 2 kita pernah loh belajar tentang cerita fabel masih ingat ya cerita fabel adalah cerita yang menceritakan hewan tentang kehidupan hewan tokoh-tokohnya pun adalah hewan-hewan nah teman-teman dongeng tentang hewan disebutnya fabel nah ada beberapa jenis dongeng salah satunya adalah fabel nah fabel itu dongeng yang tokohnya adalah hewan-hewan nah teman-teman di dalam cerita fabel juga berisi pesan atau amanat yang yang akan teman-teman temukan di dalam cerita fabel tersebut ya teman-teman ya oke teman-teman jadi itu adalah penjelasan dari apa itu dongeng kemudian jenis-jenis dongeng dan apa itu fabel ya teman-teman ya sudah paham insya Allah ya oke teman-teman jadi ini dari Miss Uswa semoga bermanfaat jaga kesehatan selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati